Hai, balik lagi bareng gue Cantika, dan selamat datang di What's On. Lofre Esports, akuisisi juara MPL Amerika Serikat, tim Gosu. Sebelum masuk ke kabar Lofre Esports, buat kalian yang suka games dan movie, jangan lupa langsung aja kunjungi website kita di kincir.com, karena bakal ada pembahasan tentang review games, films, dan pastinya esports. Moonton sebagai developer game Mobile Legends akan menghadirkan MLBB World Championship 2019 atau M1. Turnamen Mobile Legends skala internasional ini bakal digelar pada tanggal 15-17 November 2019 di Kuala Lumpur, Malaysia. Nah, tapi nih guys, baru-baru ini aja tim asal Indonesia Lofre Esports memberikan kabar yang gak diduga-duga. Setelah 3 bulan lalu memutuskan untuk berpisah dengan Kido, Marsha, What, Jill, dan York, akhirnya mereka siap untuk menyambut datangnya keluarga baru yang bakal menjadi divisi dari Mobile Legends. Dengan mengakusisi tim Gosu yang berasal dari Amerika Serikat. Hal ini diumumkan langsung melalui akun Instagram resmi milik Lofre Esports. Dan di akhir caption tertulis sampai bertemu lagi di Surabaya dan Kuala Lumpur. Hal tersebut memastikan bahwa Lofre Gosu akan datang ke kota Surabaya untuk berlatih dan setelah itu mereka akan pergi ke Kuala Lumpur untuk bermain di M1. Meskipun Lofre berasal dari Indonesia, tapi nampaknya mereka gak akan bawa nama Indonesia nih. Mereka akan bawa nama Amerika Serikat pada turnamen ini nantinya. Berikut adalah nama kelima pemain Gosu yang merapat ke Lofre Esports. Yaitu ada Orochi, Basic, General, Breezy, dan Kendray. Ngomongin soal M1, baru-baru ini perwakilan Malaysia Singapura telah terpilih. Ada tiga jatah perwakilan ke M1 yang diambil dari MPL Malaysia Singapura Season 4. Dua dari Malaysia dan satu dari Singapura. Menariknya, satu-satunya tim Singapura tersebutlah yang menjadi juara di MPL yaitu Evos SG. Nah setelah berkali-kali hanya mencicipi juara dua MPL, akhirnya kutukan runner-up bisa dipatahkan. Evos SG bisa memuncaki di MPL Malaysia Singapura kali ini. Indonesia juga mendapatkan dua slot untuk MLBB World Championship yang merupakan juara satu dan dua dari MPL Indonesia. Nah tinggal menunggu waktu, final MPL Indonesia Season 4 akan diadakan pada tanggal 26 sampai 27 Oktober 2019. So, gimana nih guys menurut lo tentang Lowbray dan Evos SG yang udah masuk ke slot M1? Siapa nih kira-kira tim Indonesia yang bakal lolos ke M1? Tulis komentar lo di kolom bawah ya. Nah ngomongin soal turnamen, kalian juga punya kesempatan nih untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Caranya, registrasi dan ikut Piala Presiden Esport 2020 dengan cara daftarkan diri kalian di pialapresidenesport.iespl.id Dan jangan lupa juga follow sosial media kita di at pialapresidenesport dan at yespl.id biar lo semua gak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Dan kalau lo suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan pastinya aktifin tombol loncengnya supaya lo gak ketinggalan informasi terbaru dari kita. Sekian Watson hari ini, gue Shantika. Sampai bertemu di Watson berikutnya.